selamat menikmati 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 ini tak ampun Nah ini saya tumpuk ya Nah enggak boleh banyak-banyak kita campur lagi kita aduk sampai latar sudah itu yang terakhir kita ambil jerami jerami tidak boleh banyak-banyak tujuannya supaya itu apa kalau pakai jerami ini tujuannya supaya tanahnya tidak keras karena keladi suka tanah yang lembut tidak keras kalau tanah yang keras nanti hasil keladinya tidak akan bagus tidak seger makanya kadang ibu nanam seminggu aja sudah layu ini kita campur lagi ini nggak boleh banyak-banyak karena jerami ini panas nah kita ambil ambil lagi dah ngumpuk tapi hasilnya kalau pakai drum nggak sanggup saya Bu sebetulnya ini pakai pot jadilah tanahnya bertempur dengan putih kandang bertempur dengan tumpuan cerami akhirnya tanahnya nanti menjadi bagus nah ini banyak sekali ini ngambil di belakang rumah ini 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 gladi jenis jenis apa ini ladi bintik putih dan bintik merah ini cantik sekali memang kelihatan relax kalau mau di depan rumah itu kita bisa tenang gitu istri saya memang penyuka tanaman hiasa ini lagi lagi apa ini pokoknya bentuknya sangat cantik-cantik Nah ini peladi putih Ini layu Karena kenapa Karena ini kemarin nanamnya Di media yang sangat keras Makanya saya anjurkan untuk Pakai tanah yang sangat lembut Cantik kan Bapak Ibu Nah ini Ini jenis peladi yang Kalau di Yang paling bagus Ini yang paling bagus ini Ini paling bagus ini Ini bagus sekali nih Bapak Ibu Kenapa seperti ini Tanahnya sangat keras Belum ada tempat yang Nanti kita taruh disitu Nanti hasilnya akan berbeda Nah ini yang lagi Naik daun Bapak Ibu Ini sebenarnya ini di atas Kelapa ini Ini sebenarnya Asalnya ini benalu Bapak Ibu Benalu Tapi kok bisa jadi Tanaman hias itu Karena kenapa mungkin Menggerombol Nah ini kalau ditaruh di dalam pot Nanti dia bisa gini Bentuknya daunnya Nanti akan ngembang-ngembang Pasti bagus Pasti Bapak Ibu Ibu taruh di depan rumah Nanti banyak yang nengok Ke rumah Ibu Apalagi tamannya Taman yang bagus Ini Tengok ini Nah ini Ini hasilnya nempel Di kelapa ini Tapi kalau nanti Ditanam di Mana Di Pot Nanti dia akan Gabung seperti ini Ayah karena ini Hari ini kita tidak Tanam ini Untuk menyegarkan daun ini Mana Bu Yang mau ditanam Yang merah Ini Ini dulu Kita tanam yang ini Mati dia suka Buka yang keladi ini Bu Nah motongnya Tidak boleh Macam Tidak boleh Tidak boleh Basin-basin Sebenarnya dipotong Tidak apa-apa ini Dipotong aja Tidak apa-apa ini Karena ini Paling gampang hidupnya Ini Karena ini Tidak cocok Kita buka Buka Tidak usah pakai pisau Tidak apa Kalau pakai pisau Malah patah Nanti Nah Ini Kebetulan diambilkan Nah ini yang bagus Nah Kita taruh Disini Ini memang Ini nanti Tidak mati Bu Nah ini nanti Yang tumbuh tunas Baru ini Nah ini Kita gabungkan Lagi Biar nanti Tumbuh tunas Baru Nanti baru Ibu tengok Nanti hasilnya Selama seminggu Nanti akan Minimal 2 minggu Nanti hasilnya Akan bagus Nah kita Campurkan Memang hasilnya Pertama tidak Bagus Setelah 2 minggu Proses penyiramannya Tidak perlu Berhari-hari Karena ini Kita tanam Kita Seram aja 2 hari 2 hari Sekali Gampang Paling gampang Ini Nah selesai Ini nanti Akan tumbuh Tunas baru Ini nanti Akan mungkin Akan berganti Menjadi layu Ganti dengan ini Tumbuh dengan Nanti Ibu-ibu Bisa lihat Di video selanjutnya Hasil dari Proses penanaman Keladi Merah Ini Mungkin Itu bisa Mungkin Itu saja Yang bisa Saya sempakan Sampaikan pada Surah hari ini Nah nanti Yang terakhir Saran saya Jangan langsung Titarik Di bawah Terik matahari Kita taruh Di bawah Tempat yang Sangat Tengok Hasilnya kan Bagus kan Bagus hasilnya Nah ini Nanti kita Ketetesan Seminggu Baru kita Lanjutkan Terima kasih Ibu-ibu Yang sudah Melihat Video Dari Nekan Setiati Mungkin Untuk Lebih jelasnya Silahkan Ibu tonton Di video selanjutnya Jangan lupa Ibu beri komentar Mungkin Kalau tidak Bagus Silahkan Diberi komentar Dan Tolong Jangan lupa Di subscribe Dan Di Tombol Loncengnya Di bunyikan Ya Terima kasih